Setelah kematian sang ayah, Nora masih sangat terpukul. Dalam kepiluan itu, Nora membuka buku catatan dari sang ayah. Dan pada halaman lain, Nora melihat kata kerajaan dan istana, yang juga sempat disampaikan sang ayah sebelum ia meninggal. Terlihat pula, Nora melihat foto masa kecilnya. Saat pagi harinya, Nora terbangun, mendengar kedatangan Andreas dan Kapten Hall. Lalu, Kapten Hall langsung mengatakan tentang keberadaan troll yang ada di sebuah lembah. Mereka bertiga kemudian membicarakan dongeng tentang troll. Dimana dijelaskan bahwa troll takut terkena sinar matahari. Dan juga pemerintah sedang menyiapkan serangan udara. Lalu, mereka pergi untuk berbicara kepada Perdana Menteri, demi meminta penghentian serangan udara. Karena Nora memiliki rencana lain untuk melumpuhkan troll. Nora juga memberitahu bahwa troll benci pada lonceng gereja. Itu semua Nora ketahui dari sebuah mitos kuno. Terjadi perdebatan antara mereka, namun karena senjata modern tak efektif pada troll. Perdana Menteri pun mengizinkan Nora menggunakan rencananya untuk melumpuhkan troll menggunakan lonceng gereja. Troll kemudian terpantau menuju ke Tenggara Oslo, yang merupakan sebuah taman bermain untuk anak-anak. Semua keadaan di taman sangat ceria dan menyenangkan. Lalu, tiba-tiba beberapa sentakan terjadi di sekitar taman. Dan muncullah troll tepat di belakang patungnya sendiri. Keceriaan yang ada sebelumnya langsung jadi mencekam. Para warga lari berhamburan. Dari kejauhan, Nora dan pasukannya berada dalam helikopter, membawa empat buah lonceng gereja yang cukup besar. Ternyata rencana Nora cukup berhasil. Lonceng itu sedikit membuat troll terganggu. Namun, hal itu tak berlangsung lama. Troll yang mencoba melawan berhasil menangkap satu helikopter dan langsung menyerang helikopter yang lain. Kemudian, helikopter ketiga pun tumbang. Sesaat badan helikopter akan menimpa ayah dan anak, tiba-tiba troll menangkap helikopter tersebut dan menyelamatkan mereka berdua. Setelah menunjukkan kemarahannya, troll pun berlalu pergi. Berita pun menyebar ke segala penjuru. Dengan tertunduk lesu, Nora dan temannya pun kembali ke markas militer. Mereka bertiga disambut dengan tatapan tajam dari para petinggi pemerintah. Nora akhirnya bertemu dengan Perdana Menteri dan berdebat dengan Perdana Menteri tentang cara melumpuhkan troll. Yang pada akhirnya membuat Nora diberhentikan dari operasi tersebut. Karena Perdana Menteri memilih rencana dari pihak militer yang memilih menggunakan rudal militer. Tentu saja belum sekalipun pernah diuji coba. Andreas yang tidak setuju dengan hal itu karena terlalu beresiko. Mengundurkan diri di hadapan Perdana Menteri. Dan langsung mengejar Nora untuk membuat rencana lain. Di tempat lain yang merupakan istana kerajaan Oslo. Nora dan Andreas disambut oleh sang penjaga istana dan membawa mereka masuk. Karena ternyata sang penjaga sudah mengenali Nora. Dia membawa Nora menuju sebuah tempat yang lama disembunyikan sembari bercerita. Sang penjaga juga menjelaskan bahwa istana itu dibangun di atas istana pada masa lalu. Dan meminta maaf pada Nora karena dahulu pernah membuat sang ayah kehilangan pekerjaannya. Atas kesalahan itulah sang penjaga bersedia membantu Nora dan menunjukkan rumah Raja Troll pada zaman dahulu. Tapi sayang ternyata disana hanyalah tumpukan tulang belulang yang cukup banyak terkumpul. Jadi guys, pada masa lalu kelompok Sain Olaf yang merupakan misionaris menghancurkan semua hal yang tidak mau mengikuti ajaran yang mereka bawa. Kata-kata yang sempat disampaikan ayah Nora sebelumnya bisa Nora simpulkan artinya. Bahwa Raja Troll yang tersisa ingin kembali ke istananya. Di sana Nora juga mengetahui bahwa Troll tidak bisa terkena sinal ultraviolet ataupun matahari. Nora pun meminta sebuah mobil pada sang penjaga dan langsung diberikan sebuah mobil bak terbuka yang merupakan mobil favorit teratu. Troll kemudian terlihat sudah semakin dekat menuju pusat kota Oslo untuk menuju istana kerajaan. Namun di perbatasan para militer sudah menunggu dalam posisi siap siaga. Perintah pun dikeluarkan oleh sang jenderal. Sedangkan Nora mencoba menghubungi Kapten Holm. Perdana Menteri pun mengeluarkan perintah untuk memusnahkan Troll sebelum sampai di pusat kota. Sedangkan Nora dan Kapten Holm yang tak setuju dengan penggunaan rudal membuat rencana lain yang lebih bersahabat. Pestawat F-16 pun diluncurkan untuk membawa rudal tersebut. Kelompok Nora pun menjalankan tugas mereka masing-masing. Alaran tanda bahaya pun berbunyi di pusat kota Oslo yang sudah kosong karena seluruh warga telah dievakuasi. Selamat menikmati. Nora dan Adres yang menunggu sang gadis cantik peretas teknologi tinggi. Sangat berharap bahwa pesawat pembawa rudal tersebut dapat dihentikan. Dan saat tombol luncur ditekan sang gadis pun berhasil meretas dan mengetikan tembakan itu. Nora pun memulai rencananya untuk menghentikan troll. Ternyata guys Nora membawa sebuah tempurung kelapa milik keluarga troll yang digunakan untuk membuat troll mengikuti Nora. dan rencana Nora pun berhasil karena troll yang melihat kelapa itu pun mengejarnya. Namun sayangnya pengikat batok kelapa itu pun terlepas. Sedangkan Kapten Holm menyemangati para anggotanya. Batok kelapa itu pun terjatuh dari mobil. Troll pun mengambil batok kelapa itu dan menatapnya dengan sedih sembari bercermin. Namun tanpa sengaja troll menjatuhkan batok kelapa itu dan membuatnya hancur berkeping-keping. Raungan kemarahan pun terdengar di seluruh pencuru kota. Troll pun langsung mengejar mobil Nora. Rencana Nora pun cukup berjalan dengan lancar karena berhasil membuat troll mengikutinya. Karena peretasan yang dilakukan sudah ketahuan sang jeneral pun kembali memerintahkan untuk menembakkan rudal. Nora pun akhirnya berhasil membuat troll tiba pada titik penjebakan di sebuah lapangan stadion. di mana di sana telah disiapkan sinar lampu ultraviolet yang cukup banyak mengelilingi troll. sedangkan di markas militer sedikit terjadi keributan karena Mensesnek tetap memaksakan rudal untuk ditembakkan sampai pada akhirnya sang gadis peretas pun mendaratkan tinjung mesranya. Troll pun merasa sangat terganggu dengan sinar ultraviolet tersebut. namun raungan rasa sakit dari troll membuat Nora tersentuh dan berlari untuk mematikan sinar tersebut. Lalu langsung menyuruh troll segera pergi kembali ke pegunungan. namun sungguh sangat disayangkan tanpa diduga mata hari pagi pun bersinar dengar sangat terang hal itu pun membuat troll sangat gelisah kepanasan dan akhirnya troll pun tumbang tak berdaya. film pun akhirnya selesai Assalamualaikum Prof. Friedman Jag vet inte vad jag ska si